Hai teman-teman suasana santai apa kabarnya doa saya semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah amin ya robbal alamin Oke pada video kali ini Hai saya ingin kembali mengajak teman-teman untuk berkeliling seputaran balikpapan lagi ya jadi video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya Hai semoga bisa menikmati keseruannya Hai dan jangan lupa subscribe like dan komennya ya hai oke tanpa berlama-lama langsung saja cek teman-teman saat ini kita sedang berada di jalan Marsma air iswayud ya di jalan ini terdapat salah satu restoran kepiting khas Kalimantan namanya Dandito ya tadi kita barusan lewat ya Nah di restoran ini sangat terkenal sekali dengan kepitingnya yang cukup Hai enak ya Jadi kalau teman-teman mampir ke belikpapan jangan lupa mampir di restoran ini kemudian diseberang adalah kantor Pertamina zona sembilan ya Nah cuma tidak terlihat ya Nah di sini ini adalah kantor Pertamina zona sembilan balikpapan kemudian sudah terlewat juga tadi ada kantor dinas pangan pertanian dan perikanan balikpapan Hai di sepanjang jalan ini terdapat rumah makan rumah makan ya Hai warteg dan sebagainya yang harganya lumayan bisa dikatakan miring harganya Oke kita masih berada di jalan Marsma eris Wahyudi dan di depan adalah Taman Tugu Dayak Manungtung nah itu adalah monumen patungnya dan jika kita belok ke kiri tadi Bu adalah jalan sepinggan lama Nah sekarang kita sudah masuk dari jalan jenderal Sudirman ya teman-teman Hai di jalan ini ada beberapa perusahaan salah satunya yang tadi kita terlihat ya sudah terlihat adalah perusahaan trakindo di balikpapan masih menelusuri di jalan jenderal Sudirman nah di jalan ini nanti jika teman-teman mencari rumah makan lagi ya selain tadi dan dito ada juga torami ya makanan seafood kemudian ada juga bebek goreng haji selamat nah ini makanan yang lumayan terkenal ya di balikpapan ya kita masih di jalan jenderal Sudirman teman-teman sangat bersih ya di sepanjang jalannya nah tidak lama di depan kita bisa melihat nah disini adalah satuan brimob polda Kalimantan nah yang disini jadi eh sangat luas ya kawasannya Hai nah ini masih kawasan brimob polda Kalim kemudian Hai nanti disini juga sebagai poliklinik sat brimob polda Kalim masih panjang ya kawasan brimobnya nah di depan kawan-kawan ada pusat perbelanjaan di balikpapan yang sangat besar ya di dalamnya ada ada Ewok ada Grand City Penta City ada Grand Jatra Hotel kemudian Astra Hotel dan sebagainya nah ini patung-patung kuda yang terletak di gerbang masuk ya hanya saja kita tidak eh mampir ya mungkin nanti lain waktu kita bisa coba lihat-lihat ke dalam ya Seperti apa Ewok Penta City dan sebagainya ya kita masih menelusuri jalan Jenderal Sudirman di seberang jalan itu ada gedung graha bintang nah kemudian tidak lama di depan adalah pertigaan lampu merah kita akan lurus berada di jalur atau di jalan Jenderal Sudirman nah kalau kita ke arah sebelah kanan ya belok kanan itu adalah jalan M.T. Haryono nah kita masih berada di jalan Jenderal Sudirman teman-teman ya ya di sebelah kiri bisa kita lihat banyak pertokohan ya banyak pertokohan salah satunya nanti ada S-Hardware disitu dan toko-toko lainnya ada juga toko olahraga ya nah ini S-Hardware disamping sebelah kiri ya sudah terlewat tadi masih berada di jalan Jenderal Sudirman banyak pertokohan bank juga kemudian toko-toko barang elektronik komputer laptop dan sebagainya nah disini adalah sudah masuk perkotaannya dalam kota di Balikpapan ya di sebelah kiri adalah kantor PPJS Ketenaga Kerjaan dan tadi kita sudah melewati dealer Hyundai Balikpapan ya teman-teman kita masih di lampu merah ya sudah lampu hijau kita masih lanjut lurus dan berada di jalan Jenderal Sudirman di sebelah kanan dan kiri banyak pertokohan ya ada Goodyear tadi kita lihat kemudian di depan terlihat pelang putih merah itu adalah dealer Isuzu dan tidak jauh ada auto 2000 Balikpapan ya dealer Toyota ya di sebelah kanan ya masih di jalan Jenderal Sudirman kita masih lurus ini jalannya sangat bersih ya teman-teman yang akan belok kanan mengikuti rambu lalu lintas ya lampu merah karena kita lurus kita tidak mengikuti rambu lalu lintas masih berada di jalan Jenderal Sudirman di sebelah kiri adalah dealer Hino walaupun perkotaan namun di jalan ini atau di kawasan ini tidak terjadi kemacetan ya jadi sebetulnya sangat nyaman tinggal di balikpapan ya nah di sebelah kiri itu Borneo Bay City itu adalah mall kemudian di depan ada ada nah ini teman-teman di sebelah kiri adalah mall balikpapan kita masih lurus dan masih berada di jalan Jenderal Sudirman tadi yang kita lewati adalah mall balikpapan ya teman-teman jalanan sangat lengang tidak ada kemacetan ya teman-teman teman-teman di sebelah kanan ini adalah gedung kelandasan dan di sebelahnya adalah dealer Daihatsu ya teman-teman masih di jalan Jenderal Sudirman nah kemudian di sebelah kiri ini sudah masuk ke pasar kelandasan teman-teman nah di sebelah kanan itu adalah Masjid Agung Attaqwa Balikpapan kita masih di jalan Jenderal Sudirman nah di sebelah kanan itu adalah kantor wali kota Balikpapan teman-teman ya walaupun kondisi lengang yang seperti ini tapi harapannya tidak kita ugal-ugalan atau ya kebut-kebutan ya namun tetap harus mengikuti aturan berkendara nah di sebelah kanan adalah Komando Daerah Militer Balikpapan Kodam 6 Balikpapan ya teman-teman nah ini kawasannya sangat luas kemudian di sebelah kiri ada Bank Indonesia nah kita lihat di seberang tadi sebelah kanan ada patung Jenderal Sudirman ya dan ini masih kawasan Kodam 6 Balikpapan masih sangat luas nah kita lihat di seberang sebelah kanan itu ada rumah makan Padang Upik nah di Balikpapan banyak sekali rumah makan Padang Upik ya kemudian di sebelah kanan nah ini adalah kawasan rumah sakit RSPB rumah sakit Pertamina Balikpapan nah di depan adalah Tugu Australia di samping ini adalah lapangan merdeka nah ini lapangan yang biasa banyak warga datangi saat di hari Sabtu atau Minggu ya kawan-kawan saat weekend terkait Tugu Australia saya tidak terlalu begitu tahu ya mungkin ada teman-teman yang mengetahui historinya seperti apa silahkan dapat sharing kita berbagi informasi ya teman-teman masih menelusuri jalan jenderal Sudirman nah di samping kiri kita sudah masuk kawasan pantai melawai disini tidak sedikit warga yang menjadikan kawasan ini sebagai kawasan untuk sekedar refreshing ya terlihat banyak kendaraan yang terparkir di bahu kiri jalan saat ini kita masuk jalan Yos Sudarso dari sini tidak jauh nanti kita akan melewati pelabuhan Semayang Balipapan Nah ini banyak truk yang terparkir ya kemungkinan ini yang akan nanti masuk ke dalam kapal nah di depan adalah gerbang masuk ke dalam pelabuhan Semayang ya teman-teman nah ini kita sudah lewat sudah melewati gerbang atau pintu masuk ke pelabuhan Semayang kita masih berada di kawasan pelabuhan Semayang di jalan Yos Sudarso di pinggir jalan sebelah kiri banyak yang menjajakan makanan nah ini masih masih di kawasan pelabuhan ya teman-teman teman-teman Hai Nah saat ini kita sedang menanjak ya menelusuri jalan Yosudarso tetap ikuti perjalanan kita sampai selesai ya temen-temen hai 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 ya kita masih di jalan Yosudarso ya di kawasan Pertamina RU5 Baikpapan ini sangat luar biasa besar sekali kawasan Pertamina di Balikpapan ya kita patut berbangga ya dengan Pertamina seperti saat ini yang terus maju menjadi perusahaan energi kelas dunia Pertamina Pertamina baik teman-teman sepertinya kita sudah mendekati ujung perjalanan terima kasih sudah menonton video ini semoga berkenan jangan lupa subscribe like dan komennya sampai jumpa di video lainnya terima kasih tetap berjaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati